Gak usah bingung kalau kipas angin kalian rusak dan tidak mau berputar Apalagi kalau kipas angin kalian itu terkategori kipas angin umum atau Cina Yang mereknya saja tidak terkenal Karena kipas angin umum atau kipas angin Cina Jika rusak dan tidak mau berputar Maka yang paling sering bermasalah adalah Dinamonya yang rusak Dan kadang bisa tercium adanya aroma terbakar Lalu bagaimana solusinya? Jawabannya ada dua Yang pertama kalian bisa ke tukang gulung dinamo untuk menggulungkan dinamonya Atau solusi yang kedua Beli dan ganti saja dinamonya Karena sekarang sudah banyak dijual dan harganya murah Nah kali ini saya akan praktekkan solusi yang kedua Yaitu mengganti dinamonya Langkah awal lepaskan dinamo dari dudukan Untuk kabelnya silakan dipotong saja Tapi sisakan sedikit ya Biar ada panduannya Lanjut silakan ke toko spare part elektronik buat beli dinamonya Nah nanti akan dilakukan pengukuran panjang as kipas dan dudukannya Sebagai bukti bahwa dinamonya cocok Lanjut sisipkan kabel Kemudian pasang dinamo kedudukan dan mari pasang kabelnya Umumnya warna kabel akan sama sih Jadi tinggal disesuaikan saja Nah kalian bisa juga tuh bertanya sama pihak toko Akan fungsi masing-masing warna kabel Yang pertama saya pasang kabel pase Warnanya di dinamo yang baru juga berwarna hitam Tinggal dijepit saja Lanjut beritima di tiap ujung kabel Setelah itu pasang sisa kabelnya Kabel merah untuk level 3 Kabel putih untuk level 2 Kabel biru untuk level 1 Dan penampakan akhirnya seperti ini Lanjut mari uji sebentar dinamonya Dan yap kipas bisa berputar Lanjut mari pasang dulu saklar kedudukannya Ingat saklar harus bisa bergerak bebas ya Setelah itu pasang bodi penutup Lanjut pasang ke stand kipasnya Kemudian pasang cover dinamo Dan yang terakhir pasang sarang baling-baling kipasnya hingga tuntas Selesai Sekarang waktunya mencoba Yeay kipas sudah berfungsi kembali ya Perbaikan berhasil sobat Jika punya pertanyaan ketikan di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!